Intro Zainal Arifin Mohtar, pemeran film dokumenter Der Tivo, tanggapi soal film yang diberankannya dilaporkan ke Bareskrim. Zainal sendiri mengaku siap dan menyebut munculnya laporan itu adalah bagian dari risiko yang harus dihadapinya. Pernyataannya itu disampaikannya pada selasa 13 Februari 2024. Orang gak ngapa-ngapain aja juga bisa dilakukan. Bisa kira resiko ini sederhana. Orang semua orang pernah ngalahkan itu. Di sisi lain pakar hukum Tata Negara UGM Yogyakarta itu mengaku dirinya masih belum mengetahui terkait pasal apa yang dilaporkan atas film tersebut. Namun ia menyoroti pasal yang dikenakan mengingat dirinya dan tiga orang lainnya yang terlibat dalam film tersebut dilaporkan ke Bareskrim. Zainal menyebut, bila memang ada indikasi melanggar pasal yang berkaitan dengan pemilu, pelapor seharusnya melaporkan kepada bahwa selu bukan Bareskrim. Saya belum tahu apa yang dia laporkan, pelanggarannya itu apa, pasal mana yang dilanggar, dan konteksnya yang gak tahu. Kalau misalnya undang-undang pemilu biasanya kan kayaknya bukan Bareskrim nih, pemahaman saya. Harusnya misalnya dugaan saya ini dianggap kampanye barangkali, atau pasal dianggap menguntungkan. Kalau kan saya bukan peserta kampanye, saya tidak melakukan tindakan, atau saya bukan terdaftar di situ, dan diskusinya adalah diskusi akademik sebenarnya, cuma di film kan. Nah kalau itu pun saya kira harusnya maksudnya di bawah sini, bukan di Bareskrim. Ya tapi saya gak tahu pasalnya, makanya saya nunggu aja apa pasal yang dilaporkan. Sebelumnya, sutradara dan tiga ahli hukum dalam film dokumenter Dirty Vault, dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia, atau DPP FOXY. Ketua Umum FOXY M. Natsir Sahib membenarkan, pihaknya telah mendatangi Bareskrim Polri pada Senin 12 Februari 2024. Natsir mengungkap, kedatangannya ke Bareskrim adalah untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, yang dilakukan oleh ketiga akademisi beserta sutradaranya dalam film tersebut. Film itu dinilai telah membuat kegaduhan serta menyudutkan salah satu paslon. Tiga akademisi yang dilaporkan yakni Ferry Amsari, Zainal Arifin Mohtar, dan Bivitri Susanti. Serta sutradara film dokumenter Dirty Vault, Dandy Dwi Laksono. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!